Pintu Teater 1 telah dibuka Film dimulai dengan menampilkan seorang polisi wanita yang berjalan santai ke arah bandar narkoba Polwan ini bernama Park Myung Walau sendirian, ia bisa dengan mudah mengalahkan para pengawal Kang Sangdu si bandar narkoba Sangdu tersudut, ia segera kabur dari kejaran Myung Apesnya, ia malah naik ke atap gedung hingga ia tidak bisa kabur lagi Sangdu mengancam Myung dengan senjata tajamnya Tapi Myung balik mengancamnya dengan senapan yang ia bawa Si tengik Sangdu malah menantangnya karena berpikir Myung hanya menggertak Kemudian Myung menembak ke udara dan berkata Tembakan pertama adalah peringatan Mendengar hal ini, terlebih Myung telah menarik sekali pelatuknya, Sangdu langsung KO Ia ketakutan sampai mengompol di celana Dari gedung sebelah, seorang pria dan adiknya takjub melihat action dari Park Myung Mereka bahkan mengintip Myung sampai turun gedung Pria yang bernama Jo Jicul ini berkata bahwa Myung adalah orang yang ia cari Tahun 2000-an, kejahatan pada wanita di Korea semakin meningkat Oleh karena itu, polisi menambah anggota polwan untuk menjadi tim patroli Myung diberi penghargaan berkat keberanian dan dedikasinya menengani berbagai kasus Setelah upacara penghargaan selesai Jicul memberi sebukit bunga dan menyatakan cintanya pada Myung Padahal Myung sendiri belum mengenal Jicul Singkat cerita Beberapa tahun kemudian, Myung kini dipindahkan ke bagian pengaduan Karena telah memiliki anak dan menikah Semua bawahan kini sedang berusaha mengambil hati ketua Karena sebentar lagi akan ada kenaikan pangkat Yang Jang Mi yang merupakan rekan semeja Myung Menggosipkan rekan sekantor mereka yang bernama Sohee Di tempat lain, seorang polwan bernama Jo Ji Hie Sedang melakukan penyamaran sebagai seorang pramugari Kini sedang marak kasus pelecehan pada wanita Dengan menodai stoking mereka dengan tinta pena Ji Hie dibantu oleh rekan setimnya Yang ikut mengawasi dari tempat lain Saat sedang mengawasi Ji Hie menyadari kalau stokingnya Ternodai oleh tinta dari orang di belakangnya Ji Hie langsung melaporkan hal ini Pada teman-temannya Bahwa si penjahat bertopi hitam Di saat yang bersamaan Jicul sedang membeli buku di daerah Sincon Kebetulan Jicul sedang menggunakan topi hitam Dan baju hitam seperti penjahat Tanpa banyak basa-basi lagi Ji Hie segera menyerang Jicul dari belakang Namun saat melihat wajah Jicul Ji Hie terdiam Sin berpindah ke kantor polisi Ji Hie dimarahi karena kecerobohan Dan tindakan anarkisnya Sampai-sampai videonya viral di mana-mana Tak lama kemudian Myung datang mencari Jicul Yang sudah babak belur di kantor polisi Sementara Ji Hie hanya bisa merutuki dirinya sendiri Sebab Myung adalah kakak iparnya Dan jelas Jicul adalah kakak laki-lakinya Sampai di rumah Perdebatan antara Myung dan Ji Hie tak kunjung usai Bahkan Jicul yang tidak tahu menau Ikut dimarahi Mereka sampai mengungkit kegagalan Jicul Yang tak kunjung lulus menjadi seorang jaksa Esok harinya Ji Hie dipindahkan ke Departemen Pengaduan Dan duduk di antara Jang Mi dan Myung Saat itu seorang wanita datang Dan terlihat amat gugup Ia meletakkan ponsel di meja Myung Dan segera kabur Saat melihat beberapa pria masuk ke ruangan Myung tahu ada yang tidak beres Ia segera keluar memanggil gadis tersebut Di depan mata kepala Myung Gadis ini bunuh diri Dengan menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melaju Untunglah nyawanya bisa diselamatkan Myung tahu bahwa sesuatu sedang terjadi Dengan bantuan Jang Mi Sang Hacker Mereka berhasil membuka kunci ponsel Sang Gadis Mereka terkejut saat mengetahui Ada link video pornografi Yang menampilkan wajah Sang Gadis yang bernama Sojin Link tersebut tersebar lewat sebuah website Ji Hie tak tinggal diam Ia kemudian ke rumah sakit Dan menemui Ibu Sang Gadis Ibu Sojin yakin betul Semenjak masuk bangku perkuliahan Sojin belum mempunyai pacar Dan tak memiliki masalah apapun Untuk memastikan kembali Ji Hie mengintrogasi teman Sojin yang kebetulan datang Berurai air mata Teman Sojin menceritakan Kalau seminggu yang lalu Mereka pergi ke sebuah bar di daerah Hongdae Ada beberapa pria yang mengajak mereka Untuk minum di lantai atas Berdasarkan cerita Para pria ini adalah pengusaha parfum impor Saat sedang asik minum Teman Sojin izin ke toilet Untuk memperbaiki pakaiannya Tapi saat kembali lagi ke atas Sojin sudah tak berada di sana Dan seminggu kemudian Ia mengetahui bahwa video Sojin Telah viral di Jagad Maya Di kantor pengaduan Mi Yong bersama Jang Mi Menyelidiki lebih lanjut Tentang situs web porno ini Mereka mengetahui bahwa IP pendiri situs Dan penyebar video lain sama Di sana juga terdapat transaksi uang virtual Hingga dicurigai web ini Milik sebuah organisasi Ketika meneliti lebih lanjut Ketua Departemen datang Dan menanyakan keberadaan Ji Hie Mereka kemudian berkilah Bahwa Ji Hie sedang sembelit Padahal sebenarnya Ji Hie masih melanjutkan penelitian Dirinya pergi ke kantor polisi Departemen Cyber Sampai di sana Laporannya justru tak ditanggapi Hingga Ji Hie sangat marah Karena polisi menganggap ini adalah kasus enteng Ji Hie memberitahu Jang Mi dan Mi Yong Tentang hasil penelitian hari ini Dari keterangan dokter Dalam darah sang korban Terdapat bahan anestesi Seperti kandungan dalam obat-obatan terlarang Karena tak ada dukungan dari pihak kepolisian Mi Yong memutuskan bahwa mereka bertiga Akan menyelidikinya Jang Mi mulai melacak setiap CCTV Di kawasan Bar Hongdae Mereka mendapat rekaman Bahwa Jang Mi dibawa oleh dua orang pria Menuju sebuah mobil Mereka mulai melacak setiap CCTV di jalanan Dan mengetahui bahwa mobil berhenti di sebuah penginapan Ji Hie segera pergi ke sana Dari pemilik penginapan Dia tahu bahwa kasus pengintipan pada perempuan sangat mudah terjadi belakangan ini Banyak kamera canggih yang terselip Mulai dari pena sampai kancing baju Lucunya nih Semua barang yang disebutkan oleh pemilik penginapan Berjatuhan dari kantong seorang tamu Spontan Ji Hie mengejarnya Dengan bantuan Jang Mi Ia dapat mengetahui arah si penjahat kabur melalui CCTV Walau begitu Ji Hie kurang cepat Karena si penjahat menaiki otopet Di sanalah Mi Yong muncul bak pahlawan mengendarai hoverboard Dan segera meringkus si penjahat Betapa terkejutnya Mi Yong Saat mengetahui bahwa si tersangka adalah Sang Du Tobat jadi penjahat narkoba Kini dia malah alih profesi sebagai pengintip ulung Mi Yong memaksa Sang Du untuk memberitahu Tentang apapun yang berkaitan dengan pelecehan perempuan Sang Du memberitahu bahwa kini ada parfum yang apabila disemprotkan Maka orang yang menghirupnya bisa tak sadarkan diri Bahkan sampai lumpuh sesaat Mereka segera menuju tempat penjual parfum ajaib Di sebuah toko tato di belakang Masjid Itaewon Agar profesi mereka tidak diketahui Mereka pun membeli sepasang baju Hawaii di dekat Masjid Itaewon Memasuki toko tato Sang pemilik tidak mengetahui maksud parfum ajaib Yang dikatakan Ji Hye dan Mi Yong Ji Hye justru malah mendapat tato di punggungnya Karena mengira akan mendapat parfum setelah mendato tubuhnya Ternyata sama saja Pemilik toko malah menyemprotkan pengharum ruangan Mereka hampir saja menyerah jika saja tidak menemukan sebuah toko tato di gang kecil Di sana mereka mengatakan parfum ajaib Dan si pemilik langsung mengerti dan pergi mengambilnya Ternyata saat keluar ruangan Pemilik toko malah membawa anggota kelompoknya yang bersenjata Termasuk sepenjual baju Hawaii yang memberitahu identitas mereka Berkat kecerdikan Ji Hye memutus sambungan listrik Mereka pun berhasil kabur Kerusuhan ini membuat mereka ditangkap oleh polisi daerah setempat Untunglah tim Ji Hye datang dan mengenalkan pada polisi sektor Itaewon Bahwa yang mereka tangkap adalah poluan yang amat disegani Yaitu Park Myong Ji Chul ikut juga datang ke sana Dalam perjalanan pulang, Jang Mi menelpon bahwa mobil si penjahat menuju ke arah bar Myong minta diantarkan ke sana Tapi setelah sampai, tak satupun tim Ji Hye yang mau ikut membantu Karena mereka menganggap ini adalah masalah sepele atas dasar mau sama mau Ji Hye sangat marah Tapi beruntunglah Myong selalu siap membantunya Mereka menuju sebuah bar Ji Hye memoles sedikit penampilannya Untuk menampilkan kesan perempuan seksi saat melewati penjagaan Sayangnya hanya Ji Hye yang berhasil masuk Sementara Myong tidak bisa Karena faktor umur tidak bisa dibohongi Di dalam bar Ji Hye ditawari untuk menuju lantai atas Ia melihat ada empat pria di sana Sesuai ciri-ciri yang diceritakan teman Sojin Ketika tengah asik menceritakan jumlah like di website porno mereka Salah satu dari empat pria mendapat telpon Mereka diberitahu bahwa toko tato mereka diserang oleh dua orang polisi wanita Ketika itulah Ji Hye datang berpura-pura sebagai gadis yang ingin minum bersama mereka Tapi dari baju Hawaii khas Itaewon Keempat pria ini langsung tahu bahwa Ji Hye adalah polisi tersebut Namun agar tak mengundang kecurigaan Mereka mencoba santai dan menawari Ji Hye minum Tangan salah satu pria memang terdapat tato ular seperti ciri yang disebutkan Tapi Ji Hye terkecoh Saat menoleh ke arah ketua kelompok yang bernama Wo Jun Wajah Ji Hye langsung disemprot parfum hingga ia tak sadarkan diri Myong yang menunggu di luar terkejut saat melihat Ji Hye dibawa ke dalam mobil oleh para pria Saat ingin mengejar Myong justru dihalangi oleh anak kompleks setempat Karena menghajar adik-adik mereka yang tidak berlaku sopan kepada Myong Mudah sekali bagi Myong untuk membuat mereka KO Tapi Myong jadi ketinggalan jejak Ji Hye Ji Chul yang kebetulan melihat adiknya dibawa naik mobil Segera menghampiri Myong dan menyuruhnya naik motor yang tadi ia rampas Di markas Wo Jun Ji Hye sudah sadarkan diri Namun badannya seperti lumpuh akibat pengaruh parfum Wo Jun berencana menjadikan Ji Hye kelinci percobaan parfum baru mereka Yang saat ini sedang diracik oleh Filip temannya Setelah itu barulah mereka membunuh Ji Hye Ji Hye hampir saja mati Jika saja Myong tidak datang tepat waktu Tapi saat menyerang Wo Jun Nampaknya pria ini sangat ahli dalam bela diri Myong sampai babak belur dibuatnya Saat ingin membunuh Myong yang sudah tidak berdaya Filip mencegah karena harus segera kabur Sebab polisi sebentar lagi pasti akan datang Myong tersadar Ia mendapati dirinya Ji Hye dan Ji Chul sudah terikat dalam ruangan yang sebentar lagi hangus terbakar Dalam waktu yang mepet mereka berhasil kabur Dengan cara menggesekkan tali pada tiang pengikat Ternyata perjuangan mereka semalaman tak dihargai Sampai di kantor Ji Hye dan Myong justru mendapat surat pemecatan Saat Ji Hye dipecat karena membela hak perempuan Rekan setimnya justru senang karena mendapat prestasi bulan ini Ji Hye sangat muak Ia kemudian melempar Borgol ke arah TV yang sedang memberitakan kasus pelecehan hingga rusak Ji Hye meluapkan semua undek-undek kekecewaannya Ia berkata sangat malu melihat polisi seperti mereka Yang lebih mementingkan prestasi daripada melindungi harga diri Karena sudah dipecat sebagai polisi Ji Hye mengambil pistol di laci ketua timnya Ia menanyakan siapa dan di mana para bajingan kelamin itu sekarang berada Saat itulah kapten tim yang sedari tadi berpura-pura tidur bangkit Dan memuji pendirian Ji Hye Penyelidikan akan dilanjutkan dan Ji Hye tidak jadi dipecat Sementara di Departemen Pengaduan Myong juga tidak jadi dipecat Sebab ketua tim tahu bahwa dulu Myong adalah tim khusus patroli Sama sepertinya Ketua juga memberitahu bahwa Jang Mi adalah tim inti dari Intel Korea Hingga ia meminta Myong untuk tidak menghentikan penyelidikan kasus ini Di luar kantor Ji Hye telah datang menjemputnya bersama tim patroli di belakangnya Kali ini semua polisi wanita bergerak untuk melacak komplotan penjahat ini Tim patroli berpencar saat mengetahui keberadaan masing-masing anggota kelompok Woojun Baaksi heroik Tim patroli dengan mudah menangkap dua orang di antara mereka Sementara itu Ji Hye dan Myong mengajar Philip dan Woojun yang akan kabur ke Filipina untuk menyembunyikan bukti Di persimpangan lampu merah mereka menemukan mobil Woojun Tanpa rasa takut Ji Hye langsung menabraknya Tapi kekuatan mobil Audi tak perlu diragukan Mobil Woojun tak mengalami kerusakan serius Hingga ia memutar arah dan kabur dari kejaran Ji Hye Aksi laga mobil mereka berhenti di sebuah gang Philip berhasil dilumpuhkan Myong Sementara Woojun berhasil masuk ke sebuah gedung diikuti oleh Ji Hye Ji Hye kehilangan jejak Woojun di antara keramaian pengunjung Namun Myong berhasil menemukan Woojun Hingga perkelahian di antara keduanya tak terelakkan Ji Hye yang mencoba membantu juga tak berdaya dengan kekuatan Woojun Dirinya terpaksa mengancam Woojun yang sedang menyandra Myong dengan senapannya Ji Hye menembak ke udara karena ditantang Woojun persis Seperti yang dialami Myong di adegan awal film Ji Hye juga mengucapkan kalimat ikonik tentang kemungkinan 5 peluru Tapi ada yang berbeda Ji Hye tidak menarik tua senapannya Tapi melempar pistol tersebut ke arah Woojun Lucunya pistol tersebut malah mengenai kepala Jicul yang tiba-tiba muncul Berlaga ingin menyelamatkan Myong Woojun lengah akibat ulah konyol Jicul Kesempatan ini tidak disiasiakan Ji Hye untuk menendang pisau di tangan Woojun Kemudian dengan sigap Myong langsung bertindak Dengan membanting tubuh Woojun khas penggulat handal Akhirnya Woojun berhasil dilumpuhkan Di akhir cerita Ji Hye dan Myong mendapatkan penghargaan atas usaha mereka memberantas kasus video pelecehan yang marak terjadi Semua yang menyaksikan termasuk rekan, keluarga, dan para korban ikut bahagia Kemudian cerita pun tamat Film Miss and Missescope adalah film yang berasal dari negeri ginseng Korea Selatan Film ini rilis tahun 2019 dan dibintangi oleh bintang kenamaan Korea Seperti Lee Seungkyung, Ra Miran, Yoon Sanghyun, dan Choi Suyong Film ini sangat seru nih buat kamu tonton Karena selipan komedi di dalamnya membuat film ini tidak terlalu mendegangkan dan bisa cocok kamu tonton bersama keluarga Akting mereka juga sudah tidak perlu kamu ragukan lagi Dan masuk pada sesi penilaian Film Miss and Missescope, UBR Entertainment beri rating 6,6 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Kamsahamnida Sampai jumpa Sampai jumpa